Mas Jody, kalau kita berbicara soal aktivitas Mas Jody yang BBM nih, bolak-balik masjid. Nah, sekarang kan udah dapet tugas khusus, jadi muazzin. Katanya waktu pertama kali belajar jadi muazzin tuh susah banget. Ngucapin mafau padam aja susah banget. Padahal kerjaannya MC, ngadepinnya kadang-kadang, ya maaf ya, 6 ribu, 7 ribu orang. Banyak orang lah yang kita adepin. Tapi muazzin tuh berat. Kenapa, Mas? Bayangan kita tuh di belakang nih, ada berapa ribu malaikat. Lafaz Allah yang kita kumandangkan. Kalau salah kita vital. Dan orang bisa ngerendengnya itu bertahun-tahun. Ah, ini orang aja deh gak bener. Jadi berat lah, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi yang jelas, memang lafaz Allah itu gak sembarangan. Pertama kali belajar, sama siapa Mas Jody? Ada, Almarhum Ustadz atau Haji Mehmet. Iya, dia memang kori, jadi bener-bener belajar sama dia. Itu lucu, jadi gini. Abis, dia bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sat, sat, abis ini hafal, padahal Ajan kita hafal kan. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, sampai begitu. Sampai bisa tinggi, sampai bisa berdayu, mendayu-dayu dan sebagainya. Tapi itu proses. Dan suara alwarhum Haji Mehmet itu pula yang akhirnya menuntun Mas Jody datang ke masjid ya. Karena mendengarnya syahdu banget katanya. Iya, justru datang. Jadi pertama kali datang ke masjid itu karena Haji Mehmet, ajannya beliau awal-awal. Sampai sebulan setelah itu, oh ternyata yang Ajan ini udah tua. Masa amulikum Pak Jey, maaf, maaf, maaf nih saya datang ke sini gara-gara Haji Mehmet, tapi sebulan setelah itu, terus datang mulai ke masjidnya, jadi ajan itu bisa memanggil. Nah, ketika, kayak, 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 berapa kali sering, kayak ini masjid yang sekarang Jody suka datangin, sebelahnya warung. Sini udah ajan, yang di warung tetap aja rame, di warung kopi tetap aja rame, padahal udah ajan gitu, tapi ya insya Allah setelah mereka ngobrol, mungkin mereka ke masjid. Cuma pada saat Jody jalan, banyak, jadi ajan artiannya tidak akan mengamanggil insan kalau dia memang tidak tergerak untuk bisa ke masjid. Padahal laki-laki mohon maaf, kalau nggak jam maaf, jangan pakai mukena. Karena satu sisi aja, kita ngambil 27 derajat fadilahnya, kok malah milih yang satu derajat, itu kan lucu. Mas, kalau kita berpiasakan kondisi Mas Jody sekarang yang sudah bertransformasi, sudah berhijrah, dengan ring tiga, dengan ring tiga dan dua balon, tentunya tidak terlepas dari doa orang tua, almarhum ayah dan ibu. Nah, dulu ketika Mas Jody masih kecil, masih sebagai anak-anak, apa yang Mas Jody inget pendidikan agama ditanamkan kedua orang tua Mas Jody? Waduh, almarhum bokap itu kalau suruh ngaji, kita itu kagak ngaji pakai gasper, beletak, beletak gitu. Sampai pernah diwasukin kandang ayam, jadi inget banget. Karena nggak ngaji, bandul. Kalau mama selalu, karena mama mau alap ya, ibu saya mau alap. Itu, dia selalu sholat, nah sholat, sholat itu nggak didengar, nggak didengar. Padahal itu fadilah sebenarnya. Padahal sebenarnya itu hidayah gitu. Sebenarnya itu hidayah. Ketika orang tua kita bilang, sholat, sholat, sholat. Nah, akhirnya, Jody menerapkan di rumah beda. Jadi nggak pernah tuh nyuruh anak, ayo sholat. Tapi sholatnya sengaja di ruang tamu, sengaja ada satu space yang disiapkan untuk sholat di rumah. Biar dia lihat gitu. Jadi kalau kita lihat, oh iya papa udah sholat. Karena anak-anak perempuan kan, gitu. Jadi Alhamdulillah. Masa anak yang laki juga yang di Bandung, kita kirimin waktu sholat setiap hari. Sampai subuh, iya pak, iya pak. Kalau dia iya pak, berarti subuh dia udah bakal. Kamu jamaah nggak? Jamaah apa? Sekarang dia udah kuliah. Alhamdulillah. Mas, terima kasih. Ini estetarik dari warungnya Mas Edu nih ya. Estetarik Aceh. Ini nariknya panjang nih. Tarikan panjang. Kita coba nih ya. Edwin Scooby, Bismillahirrahmanirrahim. Enak, seger. Rasanya mantap. Mas, kalau Mas bisa sekarang ada kesempatan berbicara kepada almarhum ayah dan ibu. Apa yang sekarang Mas katakan? Setiap saya habis sholat, saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa berharap bahwa almarhum-almarhumah orang tua saya bisa melihat. Karena kan ada... Jadi cuma bisa ucapin itu aja insya Allah di hijabah. Kadang-kadang ragu gitu. Ya Allah, Amba ini penuh dengan dosa. Nyampe nggak sih gitu loh. Tapi, kalau kita mikir kesana akhirnya kita berubah. Berubah dalam artian kita nggak akan mendoakan orang tua lagi. Tapi dengan kekuatan penuh, ya kita akan berdoa terus. Karena ada... Mungkin kayak pepatah kali ya. Doa itu adalah seperti kayuhan sepeda. Lama-lama juga akan berhenti. Akan sampai tujuan. Ya insya Allah tujuannya itu akan nyampe ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bisa melihat itu. Nah, itulah makanya Jody selalu kenapa sebelum ajan Jody datang ke masjid. Karena memang ada hadisnya bahwa menunggu ajan atau menunggu sholat, pahalanya sama dengan sholat. Itu satu kita udah dapet. Terus abis ajan ke ikomah, Jody nggak pernah main handphone. Selalu doa gitu loh. Ya kan? Cuman kemarin di Palu lucu. Jadi mereka begitu ajan maghrib itu sama ya. Abis ajan maghrib baru selesai langsung ikomah. Jadi kita udah gini, Allah akhirnya ada sempet sholat mutlak ya. Abis maghrib, ajan ke ikomah. Nggak ada mereka langsung ikomah. Oh ya udah, kita ikutin aja. Jadi ada beberapa masjid yang memang beda gitu. Kita ikutin aja. Biar gimana kan imam. Jadi ini perkaranya, sorry agak melenceng sedikit ya. Bukan masalah kunut atau nggak kunutnya. Tapi masalahnya subuh nggak subuhnya. Masalahnya subuh, oke subuh. Tapi masalah lagi, jamaah atau nggak. Itu aja masalahnya. Ya kembali lagi kepada itu. Doa orangtua, insya Allah kalau jodih cuma pengen berharap. Ya orangtua dengar. Dan Allah mengasihi nih. Karena mereka berdua mengasihi jodih. Tolong kasihkannya orangtua saya. Nah untuk, tadi mas jodih mengatakan kan kalau nggak ngaji pernah dihukum masukkan ngayam. Iya sampai kayak gini. Nah terakhir kalau saya nggak salah dengar nih. Saya pernah dengar mas jodih itu belajar dari nol lagi nih. Betul. Dan sampai sekarang udah waktu 2 tahun, 8 kali. Setahun. Setahun, 8 kali khatam. Insya Allah iya. Jadi sekarang. Itu gimana ceritanya mas? Insya Allah nggak ria apa yang saya omongin ini. Yang saya khawatir adalah sebuah keriaan. Artinya ria ini bukan ria. Ya ngembira ya. Ria adalah berarti yang hukum islam. Yang saya khawatir itu gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini. Adalah menjadi sebuah ajang buat pamer. Insya Allah ini nggak ada. Saya 2017 baru keinginan lagi ngaji. Ketika kakak saya bilang. Ayo ngaji daripada sakit-sakitan mulu kayak gitu. Karena Al-Quran itu asifah. Kapan lagi mau mulai start untuk ngaji. Mau nunggu parah lagi, mau nunggu anfal lagi. Mau nunggu masuk ke op 6 lagi. Akhirnya saya coba ngaji. Tapi kan saya nggak bisa ngaji gitu. Alif Lamim. Satu lembar pertama saya ingat. Karena hafalan. Sononya. Oke. Hurufnya kita tahu. Hurufnya kita tahu gitu loh. Lapasnya sonnya kayak gimana. Harus ini kah segala macem. Nggak. Maksa. Udah nyoba terus. Ya itu masih terbata-bata. Dan yang bikin kuat adalah. Masya Allah. Ini luar biasa sekali memang Al-Quran itu. Terbata-bata. Insya Allah pahalanya dua kali lipat dari orang yang lancar. Ini yang bikin kita semangat nih. Karena diulang-ulang terus. Iya bilang. Kita terbata-bata dua kali lipat dari orang lancar. Wah luar biasa. Akhirnya itu yang bikin Jody ngotot. Untuk bisa terus terus terus. Hatam pertama dengan ancuran-ancuran. Tapi hatam. Iya kan. Tapi hatam. Terus. Baca lagi. Baca lagi sampai. Manggil gue atau sendiri mas? Sendiri mas. Tapi ya sempat ikut pengajian beberapa kali. Cuma ketika ikut pengajian Jody alhamdulillah udah setengah lancar. Nah itu kan banyak orang tua. Mohon izin ya. Orang yang umurnya mungkin lebih tua dari Jody. Jadi dia baru masih baca-baca terbata-bata. Jody bukan gak mau ikut itu. Artinya Jody akan terbalik kembali ke belakang dari start awal gitu. Jadi Jody cuma ngeliatin oh yaudah. Dan disana kita dimainin shaiton. Jadi ketika yang lain bacanya pelan kita ngebut. Aduh ini baru lama. Jadi sombong kan. Nah mendingan daripada kayak gitu. Mendingan Jody enggak. Ini sendiri aja. Ini alhamdulillah di episode ke-8. Di hatam yang ke-8 ini alhamdulillah Jody pakai terjemahan. Jadi baca. Jadi jadi terjemahan. Ini agak lama. Proses ini agak lama. Istilahnya yang lain mungkin hatamnya 3 bulan. 2 bulan itu udah hatam. Ini hampir 4 bulan ini baru hatam. Kenapa? Karena jarak waktunya juga. Kebetulan alhamdulillah agak sibuk. Jadi baca dulu satu lembar. Satu lembar itu berapa ayat. Terus baca dulu artinya. Begitu kita tertarik dengan terjemahan yang ini. Kita lagi ini suratnya yang mana ya. Oh yang ini. Terus lebih kena mas ya. Maksudnya lebih kita dipakdahani. Baca tiap ada bacaan orang. Misalnya di neraka itu seperti ini. Kita langsung innalillahi ya Allah jauhi aku. Begitu kita tahu terjemahannya. Itu kan hikayat semua tuh. Cerita-cerita Nabi. Cerita Nabi Musa. Cerita Fir'aun. Cerita Khorun. Cerita. Banyak sekali di sana gitu. Nabi Ibrahim dan sebagainya. Akhirnya kita jadi tahu. Oh kayak gitu ya gitu. Nah mas. Salah satu kebiasaan Mas Jody sekarang adalah. Ketika menjelang tibanya waktu sholat. Mas Jody selalu mengirimkan pesan. Pesan ke semua teman yang ada di kontak handphone Mas Jody. Iya, iya, iya. Apakah mungkin tidak semua orang bisa mereplay atau menerimanya. Dengan hari yang terbuka. Pernah mendapatkan. Pernah, pernah, pernah. Pernah mendapatkan sesuatu yang gak enak. Makanya ketika jadi dia begitu respon. Dari yang seratus sekian gitu jadi broadcast list ya. Broadcast list. Begitu dia bales. Mas, mohon maaf ya kalau terganggu. Aku selalu gitu. Mohon maaf ya terlalu terganggu dengan. Tapi rata-rata. Oh seneng kok. Gini-gini. Oh yaudah. Jadi kirim terus. Jadi tetap kita ada excuse-nya. Nah. Dan ketika. Pertamanya gak excuse sih. Biarin aja dulu. Tapi ketika ada yang gak bales, gak bales. Yaudah. Kita belkon. Gak usah yang ini. Itu setiap waktu sholat Mas Jody selalu seperti itu. Sengah jam. 15 menit. 10 menit pun gitu. Nah. Ternyata. Ada yang ngikutin. Ada beberapa temen-temen yang ngikutin caranya Jody. Dia ngirim ke temen-temennya seperti itu. Dan. Jody tanya. Kenapa sih lu ngikutin gue gini-gini. Ternyata metode lu luar biasa bro katanya. Jadi metode yang Jody kasih ke dia adalah. Ini memotivasi supaya dia lebih dulu bangun. Subuh terutama. Untuk bisa memberitahukan ke temen-temennya. Iya. Memotivasi dia. Jadi ketika dia. Uh. Belah kasih tau temen-temen gue nih gitu. Karena otomatis orang yang zaman sekarang gak mau tidur ingatnya handphone. Jadi bagaimana kita ingat handphone itu untuk memberitahukan orang untuk waktu sholat. Nah mas kalau berbicara soal mengenai hubungan dengan lawan jenis. Apalagi mas Jody juga berlatar belakang. Sampai sekarang masih sebagai artis. Nah bagaimana sekarang bedanya mas Jody yang dulu dengan sekarang menyikapi pergaulan dengan antar jenis. Antum pernah lihat gak orang Jawa sama orang Sunda salaman. Kagak nemu kan gitu. Yang atuh begini, yang atuh begini gitu deh. Ya jadi begini aja udah. Gitu gitu. Terus kayak misalnya naik pesawat, pramukarnya. Iya pak. Nomor berapa pak. Gitu udah begini aja. Ini nomornya nomor ini mbak. Oke udah. Tapi ngobrol. Oke mbak terima kasih banyak ya mbak. Ya udah. Hal-hal itu kalau bisa begitu timbul dengan sendirinya. Jadi bukan di create. Ya otomatis tuh ya. Otomatis. Kita lagi jalan aja nih. Lagi jalan gitu. Terus ngeliat orang. Ya mohon maaf ya pakar lock me. Langsung. Stifar. Astagfirullahaladzim. Udah gitu. Otomatis. Kayak ada yang backup. Kayak ada tameng gitu. Mas Jody anak tidak semuanya dalam satu rumah yang sama. Nah sebagai orang tua bagaimana Mas Jody bisa memastikan. Agar anak bisa hidup. Bisa bergaul. Sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Allah SWT. Contoh kecilnya ya Jody selalu. Anak yang satu kan di Bandung. Ya kan laki lagi. Ya kan. Kita kirimin jadwal sholat. Ketika dia gak bales. Kamu kok gak bales nak. Oh iya pak tadi lagi ujian gini gini. Tapi aku sholat kok. Kan ada jawaban ya. Ketika subuh. Ya kan. Nah ayo bangun sholat. Iya pak. Udah bangun kok. Gitu. Itu komunikasi itu aja. Jadwal sholat aja dulu. Ternyata itu efektif. Salah satunya itu. Kalau yang di rumah kan udah pasti. Udah tau. Ya malu lah. Namanya juga pemain poli. Poligami maksudnya. Insya Allah. Insya Allah. Mas. Sekarang udah 48 tahun. Usia. 48 tahun. Nah. Apa tujuan hidup Mas Jody sebagai pribadi yang sekarang. Mungkin akan dirai dalam waktu-waktu dekat ini. Mas. Cuman satu Mas sebenernya. Mas Aryo. Kalau Jody. Ketika Israel datang. Jody senyum gak ketakutan. Dalam gak? Makanya sekarang Mas Jody tuh begitu rakus. Mencari amal jariah dimanapun. Jadi ketika Israel datang. Malaikat datang. Yang sehari konon adalah 70 kali dia nengok kita. Salah satunya itu dia mau ngeliat kita mau ngambil. Intinya itu. Kita tidak ketakutan ketika dia datang. Kita senyum. Bahkan setiap Jody ngaji. Setiap Jody sujud. Ya Allah. Diambil kayaknya nih. Dalam keadaan begini. Bukan apa-apa. Kalau kita meninggal dalam keadaan sholat. Kalau kita dalam keadaan ngaji. Insya Allah nih ya. Di dunianya nama kita baik. Sambil diomongin kemana-mana. Bertahun-tahun tuh diomongin ya. Wah ini meninggalnya sujud waktu itu. Harum gak nama keluarga kita? Harum. Walaupun disana kita belum tentu diterima. Tapi intinya nama baik itu sudah ada. Karena malaikat maut akan datang. Allah akan mengambil nama kita. Sesuai dengan kebiasaan kita. Itu poinnya. Insya Allah. Jadi kalau mau ngomong 48 tahun. Kedepannya mau ngapain? Kedepannya matu nisan. Dan husnul khotimah ya. Insya Allah husnul khotimah. Itu aja. Dan yang paling penting adalah. Meninggal dalam keadaan. Bertahun. Itu yang paling penting. Dengan mengucapkan lah ilah. Amin. Insya Allah. Ya Rabbah amin. Mas Jody terima kasih. Waktunya saya sudah. Mendengar begitu banyak kisah dari Mas Jody. Yang sangat menginspirasi. Tidak hanya saya. Tapi juga tentunya. Pemir saya ada di rumah. Tadi juga ada Mas Edwin. 24 tahun mereka sudah bersama. Sejak kuliah dari IKJ. Dan sampai hari ini mereka masih berteman. Bersahabat. Dan teman yang baik. Tidak hanya teman yang untuk dunia saja. Tapi juga dunia dan akhirat. Itulah yang ditujukan oleh. Edwin dan Jody. Kita tunggu kiprah mereka. Tentunya mungkin akan bertransformasi. Bagaimana cara menghibur. Mungkin tidak seperti dulu. Tapi mereka masih berikhtiar. Untuk bisa menghibur. Pemirsa sekalian. Saya Aryo Ardi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dalam ITalk pada hari Minggu pagi ini. Kita akan kembali berjumpa. Insya Allah pekan depan. Dengan tamu dan tema yang berbeda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.